Dipakai Presiden Jokowi di upacara HUD RI, ini mangna filosofis baju adat pepandun. Presiden Jokowi Dodo sering mengenakan baju adat dalam berbagai kesempatan. Begitu pula saat menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik selasa 17 Agustus. Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi terlihat memakai baju adat pepandun dari Provinsi Lampung. Baju adat Lampung ini terdiri dari atasan lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana warna senada. Di luarnya, penambula Presiden Jokowi dibalut dengan kain sarung khas Lampung yang ditenun menggunakan benang emas. Sarung ini dipakai untuk menutup celana dari pinggang hingga lutut. Presiden Jokowi juga mengenakan menutup kepala, kain selendang, serta ikat pinggang bernuansa emas dan merah. Kemudian, Presiden Indonesia ketujuh itu melengkapi penampilannya dengan mengenakan sepatu berwarna hitam. Melansir Andalastoris, baju adat pepandun memiliki magna filosofis yang cukup menarik. Dominasi warna putih pada pakaian adat ini menggambarkan sifat bersahaja, kebersihan, dan kesucian. Warna putih juga disebutkan sebagai lambang bahwa masyarakat Lampung beradab dan taat pada norma agama. Kemudian, warna emas dalam baju adat ini menunjukkan keperkasaan serta doa kelimpahan rezeki. Sementara itu, Ibu Negara Iryana terlihat mendampingi Presiden Jokowi dalam upacara HUTRI hari ini. Ibu Iryana terlihat mengenakan baju Nusantara yang dipadukan dengan kain songket dan masker. Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga tampil dalam balutan busana adat. Wapresiden sang istri Wuri Ma'ruf Amin serasi memakai pakaian adat Sunda dari Sukabumi, Jawa Barat. Penampilan Presiden Jokowi juga sempat menjadi sorotan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Senin 16 Agustus mengenakan baju adat badui kala itu. Presiden Jokowi memang kerap mengenakan busana adat dari berbagai daerah dalam upacara detik-detik proklamasi setiap tahunnya. Misalnya pada tahun 2019, Presiden Jokowi memakai busana adat khas Kelungkung asal Bali.